Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini kami akan mempersembahkan Kajian kisah Hajaj bin Yusuf As-Sakafi Seorang penguasa haus darah Yang membunuh ribuan sahabat Nabi Muhammad SAW Para sahabat itu, para teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Hajaj bin Yusuf As-Sakafi Lahir dari keluarga yang terhormat Ayahnya adalah ulama muslim yang taat Yusuf sang ayah menghabiskan waktunya di taif Dan mengajarkan anak-anaknya tentang Al-Quran Al-Hajjah pun kemudian menjadi hafir Dengan menghafal Al-Quran 30 juz penuh Ia juga selalu menghadiri majlis-majlis para sahabat dan tabiin Dan mengulang-ulang hafalannya Selain itu, ia juga pandai berbahasa dan memiliki kemampuan publik speaking Yang baik karena ia bergaul dengan kabilah Arab Yang paling faseh dalam berbahasa Yang kabilah Hudail Sebelum menjadi kaki tangan yang amat disegani oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan Al-Hajjah adalah seorang guru yang mengepalai sebuah sekolah di taif Suatu hari, Khalifah Abdul Malik tiba di Damascus Dan berada di rumah Rauh bin Zimba, salah satu menterinya Kemudian Abdul Malik mengeluh tentang tentaranya yang kurang sigap pada perintahnya Rauh bin Zimba kemudian berkata bahwa Ia mengenal seseorang yang dapat mengatasi masalah Abdul Malik Rauh mengenalkan Al-Hajjah kepada Abdul Malik Dan ia pun kemudian melantik Al-Hajjah menjadi panglima tentara Dan benar saja tentara Abdul Malik bisa lebih disiplin di bawah komando Al-Hajjah Kemudian Al-Hajjah menjadi sangat terkenal Setelah ia berhasil memusnahkan pemberontakan Abdullah bin Zubair Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair Memproklamirkan diri sebagai Khalifah di Mekah Kemudian Abdullah bin Zubair menguasai berbagai wilayah Yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan dinasti Umayyah Ibnu Zubair melangsungkan kepemimpinannya selama sembilan tahun Sebelum membunuh Abdullah bin Zubair di Mekah Dia juga menjadi salah satu panglima perang Saat Khalifah Abdul Malik berangkat ke Irak Untuk menumpas Mus'ab bin Zubair Ini merebut kembali Irak dari kekuasaan Abdullah bin Zubair Atas kepiawayan dan keberhasilannya menumpas pemberontakan Ibnu Zubair Khalifah Abdul Malik kemudian memberinya imbalan Dengan mengangkatnya sebagai gubernur Hijaz Selain itu ia juga menjadi gubernur di dua wilayah lain Yakni di Yaman dan Yamamah Dalam dua tahun masanya menjadi gubernur Al-Hajj telah berhasil menstabilkan dan mengatur keamanan di wilayah tersebut Yang digoncang berbagai konflik politik dalam beberapa tahun sebelumnya Kesatuan wilayah dinasti Umayyah bisa dibangun kembali hanya setelah Al-Hajj dapat menguasai Mekah Kemudian Irak kembali digoncang kekacauan Banyak pemberontakan terjadi di sana Dan gubernur yang diangkat Abdul Malik Yakni Bishir bin Marwan juga wafat Demi menumpas berbagai pemberontakan itu Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengutus Al-Hajj menjadi gubernur di Irak Dari Hijaz, Al-Hajj kemudian berhijrah ke Kufah Irak pada tahun 75 Hijriah Dengan menyiapkan berbagai strategi dan kekuatan Abdul Malik tidak melihat seorang pun yang dapat dijadikan pimpinan orang Irak kecuali Al-Hajj Karena Al-Hajj memiliki kekejaman, kekuatan untuk memaksakan kehendak, kekerasan hati dan keberanian Sifat-sifat itu dibutuhkan pada saat itu untuk menertibkan penduduk Irak Al-Hajj memasuki Kufah bersama dengan 12 penunggang kuda sebagai pengiring Kedatangannya di Kufah ini ditandai oleh khutbahnya yang terkenal Keberadaannya di Irak sebagai gubernur ini kemudian menjadi perjalanan panjang karir Al-Hajj bin Yusuf Al-Hajj juga menumpas perlawanan Khawarij yang dipimpin oleh Qatari bin Fujah di Karman Persia yang sangat getol melawannya Pasukan ini di kemudian hari dapat digalahkan Al-Hajj Setelah kekalahan di Karman dan kaum Khawarij ditimpa keretakan solidaritas Tokohnya bernama Shabib As-Shaibani lalu menyerang Kufah dan mendudukinya hingga dua kali selama berjam-jam Namun dengan bantuan pasukan dari Damaskus, Al-Hajj akhirnya dapat mengalahkan pasukan Shabib As-Shaibani Kaum Khawarij telah menyebar di beberapa wilayah di Irak Mereka kemudian dimasukkan ke dalam penjara Kelompok lainnya yang melakukan perlawanan pada Al-Hajj adalah kelompok Syiah Kaum Syiah mulai terpecah-pecah sejak kekalahan kaum Tawabin Kaum Tawabin adalah gerakan orang-orang yang bertobat Karena telah mengundang Sayyidina Hussein bin Ali datang ke Kufah hingga menyebabkan ia terbunuh di Karbala Gerakan ini merupakan yang menentang dinasti Umayyah Terhadap kaum Syiah ini, Al-Hajj melakukan tekanan yang sangat berat terhadap hidup mereka Imam Bakir mengatakan mengenai sikap Al-Hajj ini bahwa Syiah itu lebih buruk dari dualisme atau ateis Hal-hal yang berkenaan dengan Syiah adalah sesuatu yang sensitif bagi Al-Hajj dan dapat membuatnya geram Selain dua kaum di atas, aksi perlawanan juga dilakukan oleh Abdullah bin Jarud tahun 75 Hijriah di Pasra Sebab perlawanan ini adalah karena pada tahun pertama menjadi gubernur Irak Al-Hajj memotong jatah dari Baitul Mal untuk masyarakat Basra Namun perlawanan ini dapat dilumpuhkan Aksi lainnya ialah gerakan yang dibimpin oleh Mutarraf bin Mughirah Ia melakukan perlawanan dengan alasan Al-Hajj setelah menggunakan dana secara tidak jelas Melanggar hukum Allah, kezaliman dan penyelewengan kekuasaan Mutarraf dan ayahnya berasal dari keluarga Umayyah yang telah terkena pengaruh tahun Khawarij Gerakan Mutarraf ini dapat ditumpas pada tahun 77 Hijriah Setelah berhasil menumpas pemberontakan di Provinsi Karman Al-Hajj mulai melakukan ekspansi ke wilayah Sijistan Afganistan sekarang Perluasan wilayah ini di kemudian hari melahirkan pengkhianatan dari panglima pasukannya sendiri Yakni Abdurrahman bin Al-Ash'ad Al-Hajj mengirimnya menjadi panglima lengkap dengan senjata yang canggih pada masanya Baju yang baik dan perlengkapan logistik yang mendukung Hingga mereka dijuluki sebagai pasukan burung merah Pasukan ini berangkat ke Sijistan untuk menyerang Raja Radbil, Raja Bangsa Turki Raja Radbil telah mengkhianati perjanjian damai dengan kaum muslimin Dan menyerang daerah yang dikuasai kaum muslimin Serta menghabisi gubernur Sijistan yakni Ibn Abi Bakrah Dalam pertempuran pertama, pasukan Irak yang dipimpin Ibn Ash'ad meraih kemenangan Pasukan ini menguasai banyak wilayah di sana Namun kemudian Ibn Ash'ad berpikiran untuk menghentikan penyerbuan ke dalam negeri sekaligus Dan akan melakukan serbuan yang bertahap di setiap tahun Ia pun berkoresponden dengan pemimpinnya Al-Hajj dengan maksud mengemukakan pendapatnya Namun pendapat itu ditolak oleh Al-Hajj dengan mengatakan bahwa itu adalah sebuah pendapat yang bodoh Dia mengutus Al-Ash'ad untuk melanjutkan perjalanannya Terus saja perang Selanjutnya, Abdul Rahman bin Al-Ash'ad memberitahu hal ini kepada pasukannya Ia juga meminta pasukannya untuk berpendapat apakah perintah Al-Hajj ini harus dipatuhi atau tidak Sebagaimana yang telah kami kemukakan bahwa sudah watak orang-orang Irak yang pelin-pelin selalu membuat huru hal Bagi mereka Al-Hajj adalah musuh Maka mereka mengatakan bahwa perintah Al-Hajj itu tidak perlu dipatuhi Pasukan Irak ini juga membuju Abdul Rahman bin Al-Ash'ad untuk membangkang terhadap perintah Al-Hajj Mereka pun mengatakan sebuah janji bahwa akan mematuhi segala perintah Abdul Rahman Dan taat kepadanya serta akan berada di belakangnya di setiap langkah Al-Hajj kemudian menghadapi pengkhianatan dan pemberontakan dari pasukan yang dia siapkan sendiri Perlawanan dari Ibn Al-Ash'ad ini cukup besar dan membuat pasukan dinasti Umayyah kewalaan Ibn Al-Ash'ad berhasil meraih kemenangan dan menguasai Basrah pada tahun 81 Idriya dan Kufah di tahun 82 Idriya Setelah ini kemudian terjadi berbagai pertempuran di tahun 83-nya yang berlangsung selama kurang lebih 100 hari Perang ini terjadi di tempat yang dikenal dengan nama Darul Jamajib Khalifah Abdul Malik bin Marwan terus mengirimkan pasukannya untuk membantu Al-Hajj sampai mendapat kemenangan Al-Hajj juga meraih kemenangan melawan sisa-sisa pasukan Ibn Al-Ash'ad dalam pertempuran-pertempuran dimaskin Pengkhianatan dan pemberontakan dari Abdul Rahman bin Al-Ash'ad ini menyebabkan perang yang besar Dan mengakibatkan banyak bangsawan-bangsawan Irak terbunuh Al-Hajj begitu banyak membunuh orang dalam pertempuran di Darul Jamajib dan maskin ini Dengan begitu kekacauan dan pemberontakan di Irak jadi sangat berkurang Sementara itu Abdul Rahman bin Al-Ash'ad yang kalah perang kabur dari sana dan meminta perlindungan dari Raja Radbil Mengenai penumpasan pemberontakan oleh Al-Ash'ad, ia telah mengorbankan banyak nyawa Ia Al-Ash'ad amat brutal dalam menghadapi orang-orang yang memangkang Korban nyawa atas berbagai perang yang terjadi di Irak lebih dari 120 ribu orang Hampir 50 ribu pria dan 30 ribu wanita Sebagian diantaranya masih terkolong pemuda Ia juga membantai murid, pengikut dan pendukung Rasulullah yang tak terhitung jumlahnya Atau bisa dikatakan ia juga membantai ribuan sahabat Nabi Setelah ia meninggal Masih ada 80 ribu bangkai manusia yang telah membusuk di berbagai penjaranya Selain karir di bidang militernya, Al-Ash'ad juga menjadi gubernur yang melakukan banyak perbaikan yang sangat bermanfaat Ia juga membangun kota yang bernama Wasid Kota ini terletak hampir persis di tengah-tengah antara Basrah dan Kufah Ia menjadikan kota ini sebagai pusat pemerintahannya dan sebagai markas tentara-tentara Syam Setelah dihantam berbagai pertempuran yang mengakibatkan porak-poranda Ia memperbaiki saluran-saluran air yang mengalirkan air dari sungai Tigris dan Yufret Jauh ke pelosok-pelosok negeri Al-Ash'ad juga memperbaiki bendungan-bendungan air untuk kepentingan penyuburan tanah Ia juga membatasi perpindahan penduduk dari desa ke kota Untuk meningkatkan hasil pertanian Karena orang-orang desa berbondong-bondong meninggalkan desanya dan pergi ke kota untuk menghindari pajak Ia juga membangun perniagaan yang baik dengan membetulkan sistem keuangan dan sistem alat ukuran dan takaran Dan sebagaimana disebutkan di atas Bahwa sebelum berkarir menjadi panglima perang dan gubernur Al-Hajjaj adalah seorang hafiz Quran dan seorang guru Maka dia pun tidak melupakan kepeduliannya terhadap pendidikan Al-Quran Dia berjasa menyempurnakan tulisan mushaf Al-Quran dengan menambah titik-titik pada huruf-huruf tertentu Al-Hajjaj adalah sosok pemimpin yang kontroversial Di samping prestasi-prestasi yang diraihnya Ia juga telah mengorbankan banyak nyawa Namun tetap saja kita tidak dapat menelak Bahwa Al-Hajjaj adalah man of the match dalam setiap perang yang dijalani oleh pasukan dinasti Khumaya Untuk mempertahankan kekuasaannya Mengenai ini Khalifah Abdul Malik berkomentar tentangnya dengan berkata kepada anak-anaknya Hajatlah yang telah membantu kita mencapai tahta ini Juru tulis Al-Hajjaj, Yazid bin Abi Muslim berkata bahwa dia Al-Hajjaj Telah menyerahkan semua pemikiran dan upayanya untuk melayani Bani Umayyah Selain menjadi tokoh penting pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan Hajat juga merupakan tokoh yang disedani oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Putra Khalifah Abdul Malik Sebelum meninggal, Abdul Malik bin Marwan pernah berwasiat kepada anak yang bernama Al-Walid Wasiat itu menggambarkan kedudukan Al-Hajjaj dalam kerajaan Bani Umayyah Abdul Malik menyuruhkan kepada anaknya untuk memuliakan Al-Hajjaj Karena Al-Hajjajlah kerajaan telah menjadi tokoh Abdul Malik juga mengatakan bahwa Al-Hajjaj adalah pedang dan tangan bagi Al-Walid Dan meminta Al-Walid untuk tidak mendengar fitnah orang tentang Al-Hajjaj Karena Al-Walid lebih memerlukan Al-Hajjaj lebih dari Al-Hajjaj memerlukan Al-Walid Al-Hajjaj adalah sosok yang penting bagi dua Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Al-Walid bin Abdul Malik Abdul Malik disebut sebagai bapak para raja Karena empat orang putranya menjadi Khalifah setelahnya Salah satunya selain Al-Walid adalah Sulaiman bin Abdul Malik Mengenai Sulaiman ini Al-Walid pernah berencana untuk memecatnya dari jabatan putra mahkota Dan akan menggantikannya dengan putranya Salah satu pembesar yang mendukung keputusan ini adalah Al-Hajjaj bin Yusuf Oleh karena itu Sulaiman bersikap kurang baik terhadapnya dan keluarganya Ia pernah bertanya pada Yazid bin Abi Muslim Menurut pendapatmu apakah Al-Hajjaj nanti ditempatkan di neraka jahib Abu Muslim menjawab Wahai amirul mu'minin janganlah Tuhan berkata begitu tentang Al-Hajjaj Dia berada di sebelah kanan ayah Tuhan dan di sebelah kiri saudara Tuhan Dimana mereka berada disana pula Al-Hajjaj Kalau mereka di neraka ya Al-Hajjaj ikut di neraka Kalau mereka di surga Al-Hajjaj juga ikut di surga Begitu pula dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz Dia mengatakan bahwa tidak ada yang membuatnya iri terhadap Al-Hajjaj Yang disebutnya sebagai musuh Allah itu Melainkan terhadap sikapnya yang cinta Al-Quran Dan sikap murah hatinya pada Ahlul Quran Serta ucapannya sebelum wafat Ya Allah ampunilah aku Sesungguhnya manusia menyangka bahwa engkau tidak bertindak Umar bin Abdul Aziz juga menggambarkan kehebatan Al-Hajjaj Dan kekejamannya dengan mengatakan Bahwa sekiranya setiap umat datang dengan para penjahatnya Dan kita membawa Al-Hajjaj Nisjaya kita akan mengalahkan semua penjahat tersebut Kekejaman Al-Hajjaj Selama menjadi gubernur Irak Memang membuat banyak orang berkomentar tentang dirinya Ulama Amir bin Shurahbil Ash-Shabi Berkata bahwa Al-Hajjaj adalah seorang kafir Beliau mengatakan bahwa Al-Hajjaj beriman dengan kejahatan Yang togut serta kafir terhadap Allah Al-Azim Bahkan kematian Al-Hajjaj dianggap sebagai kegembiraan Bagi sebagian ulama Ahmad bin Sulaiman mengatakan bahwa Ketika ia mengabarkan tentang kematian Al-Hajjaj Kepada Ibrahim An-Nakhai Beliau pun Ibrahim An-Nakhai menangis karena gembira Begitu pula dengan Imam Hassan Al-Basri Yang memiliki perbedaan pendapat tentang keagamaan Dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan Dan selalu diawasi oleh Al-Hajjaj selama hidupnya Ketika dikabarkan mengenai kematian Al-Hajjaj Beliau melakukan sujud syukur Dia juga berdoa agar Allah mematikan Al-Hajjaj Dan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruknya Dari diri orang-orang Meskipun Hassan Basri juga pernah mengatakan bahwa Al-Hajjaj adalah azab dari Allah Untuk orang-orang Irak yang memiliki sifat pengkhianan Sedangkan menurut Syekh Asim bin Abin Nujud Berkata bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang diharamkan oleh Allah Yang tidak dilanggar oleh Al-Hajjaj Al-Hajjaj meninggal di kota yang ia bangun Yakni wasir di tahun 95 Hijriah pada usia 55 tahun Ia meninggal pada malam ke-27 Ramadan Al-Hajjaj memang kejam dalam memerangi musuh-musuhnya Namun ia tidak tergoda oleh harta dan syahmat Bahkan saat kematiannya Ia hanya meninggalkan 300 diram Sebuah mushaf Sebilah pedang Pelana Dan 100 baju besi yang diwakafkan Ketika sebagian orang bergembira atas kematian Al-Hajjaj Para panglima perangnya justru sangat terpukul Kutaibah bin Muslim Sang penakluk tanus sosiana Sangat bersedia atas musibah ini Karena Al-Hajjaj adalah orang yang selalu mendukung dan membantunya Al-Walid pun bahkan ikut berbela sungkawa kepada Kutaibah Dan memberinya motivasi Sehingga ia kemudian melanjutkan misi Memperluas wilayah penaklukan Setelah sesaat berhenti Karena mendengar kematian Al-Hajjaj Hal yang sama juga dirasakan oleh panglima Muhammad bin Al-Qasim Sang penakluk negeri Sin Beberapa ahli sejarah mentaji mati Al-Hajjaj Karena kekejaman dan keborosannya Dalam meneteskan darah korbannya Bahkan Imam Al-Maududi menjulukinya sebagai manusia teror Namun ada pula ahli-ahli sejarah yang berusaha mencari-cari alasan untuk memaafkannya Mengingat keadaan bahwa Iraq selalu ditimpa kekacauan yang tak henti-hentinya Sejarah negeri Iraq telah menunjukkan bahwa Negeri itu tidak mengenal ketenteraan dan rasa aman Kecuali jika dikuasai oleh pemimpin dengan kepemimpinan yang keras Wallahu alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh